Intro Keragaman merupakan realitas bangsa Indonesia yang tidak bisa dipungkiri. Ragam etnis, bahasa, suku bangsa, dan agama atau kepercayaan. Para pendiri bangsa sudah menyadari kekuatan hebat keragaman Indonesia. Kemudian lahirlah semboyan Bineka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, namun tetap satu tujuan. Menyadari hal tersebut, Yayasan Cahaya Guru melaksanakan Sekolah Guru Kebinekaan atau SGK untuk menguatkan kembali fondasi keindonesiaan yakni keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Sekolah Guru Kebinekaan bertujuan membangun kapasitas dan peran guru sebagai rujukan nilai-nilai keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan baik di lingkungan pendidikan dan maupun masyarakat. Sekolah Guru Kebinekaan dilaksanakan sebanyak 15 kali pertemuan dengan memadukan metode belajar di dalam dan di luar kelas. Beberapa materi penting yang dibahas dalam SGK adalah wawasan keragaman, identitas kebangsaan, dan kemanusiaan, tantangan keragaman, toleransi dan hak beragama, penguatan filosofi pendidikan, pengembangan pengetahuan, pemahaman proses, dan praktik pembelajaran diri sendiri dalam berbagai pendekatan, dan yang pasti adalah peran guru dalam mengelola keragaman. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Guru Kebinekaan didukung oleh beberapa akademisi, aktivis, pengamat, dan pejabat pemerintah yang terlibat aktif menjadi narasumber di kelas. Kehadiran para narasumber ini memberikan informasi sekaligus inspirasi, meneruskan semangat juang para pendidik untuk terus menyemai keragaman. Selain belajar bersama para ahli, Sekolah Guru Kebinekaan juga belajar langsung ke rumah-rumah ibadah dan berdialog langsung dengan para pemuka agamanya. Di antara tempat-tempat yang dikunjungi adalah Masjid Istiqlal Jakarta, Gereja Katedral Jakarta, Vihara Mahavira Graha Ancol, dan Pura Aditya Jaya Rawamangun. Bagi peserta guru, mengunjungi tempat ibadah orang lain seperti ini merupakan sesuatu yang aneh pada awalnya. Keberanian melangkah masuk rumah ibadah agama lain adalah sebuah langkah besar. Sekolah Guru Kebinekaan juga melakukan pembelajaran dengan menggunakan film sebagai sumber belajar. Film yang dijadikan bahan belajar adalah tanda tanya besutan sutradara Hanum Bramantio. Sebagai rujukan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, guru-guru SGK diajak untuk menggali praktik-praktik baik toleransi di dua tempat, yakni Kampung Sawah, Pondok Gede, dan SOS Children's Village, Cibubur. Kampung Sawah mengajarkan hidup damai di tengah keragaman suku, agama, dan etnis. Kampung yang terletak sekitar 40 km dari Jakarta ini unik. Di sana, kita menemukan Gereja Kristen Pasundan, Gereja Katolik Servatius, dan Masjid Istiqomah yang terletak di Komplek Pesantren Visabilillah. Kampung Sawah mengajarkan hidup damai di tengah keragaman suku, agama, dan etnis. Di SOS Children's Village, Cibubur, anak-anak yang beragam latar perbedaan suku, etnis, agama, dan keyakinan hidup rukun dalam didikan ibu-ibu asuh yang juga beragam. Peserta Sekolah Guru Kebinekaan Angkatan Pertama diluncurkan pertama kali pada 14 Mei 2016. Diikuti oleh guru-guru di semua tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA, dengan latar belakang agama yang juga beragam. Pengalaman dan refleksi Angkatan Pertama Sekolah Guru Kebinekaan ini telah terkumpul dalam bentuk buku dan siap untuk dimanfaatkan seluas-luasnya. Dari semua rangkaian kegiatan SGK, guru-guru belajar bagaimana memaknai keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Meretas sekat prasangka terbangunnya kesadaran kritis terhadap tantangan keragaman, mendeteksi dini dan meresolusi konflik, mengambil peran dalam mempromosikan perdamaian dan keragaman melalui jalur pendidikan. Terima kasih telah menonton!